Assalamualaikum Wr Wb 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 Kebanyakan orang tidak kenal kolbunya dan dirinya Maksud tidak kenal itu apa? Kalau dia kenal dirinya, kenal kolbunya Maka kebanyakan orang tidak akan menyanyiakan waktunya dengan kolbunya Karena orang tidak mengenal kolbunya Akhirnya dia memberikan nutrisi untuk kolbu yang bukan bagiannya Bukan makanannya Sehingga apa yang diterima oleh kolbu bukan menjadi nutrisi tapi menjadi racun Kolbu kita itu pengennya cuma satu Mendekat kepada zat yang maha satu Lalu ketika dia tidak dibawa ke sana Maka dia akan tambah jauh Kita membedakan antara ketenangan dengan kesenangan Kalau ketenangan itu di kolbu Kalau kesenangan itu di nafsu Kita mengira ketenangan itu sama dengan kesenangan Nah ini yang kemudian beliau katakan kebanyakan orang tidak faham ini Nah itu maksud beliau ya Sekarang kita boleh masuk ke bab yang baru Kitab Riyadotin Nafs Bab mengenai Riyadoh Riyadoh artinya latihan Riyadotin Nafsi Latihan jiwa Kalau biasanya latihan fisik Misalnya kita belajar silat karate, tekondo, boxer Itu dilatih Pusat, memukul, guling Supaya apa? Biar kebentuk badan fisiknya Biar lincah Sama Kolbu itu kalau tidak dilatih Dia tidak lincah Kalau kita punya teman Jawara Baru tangan kita mau nempel ke punggungnya Dia sudah nangkap duluan Iya kan? Sama Dalam surat Al-A'raf Aydurah 1 Jawara-jawara kolbu itu dicirikan disana Orang-orang yang takut kepada Allah Takut itu di kolbu Bukan di pakaian Bukan di serban Bukan di Ini bukan pakaian takut ini Pakaian takut itu di kolbu Nabi mengatakan At-taqwa ha-huna Takwa itu disini Maka Siapa yang punya nur takwa di kolbunya Merasakan Ketika ada sekelompok syaitan Menyentuhnya Jadi ternyata syaitan itu Suka nyentuh-nyentuh Nanti kita contohkan Maksud nyentuhnya bagaimana Tazakkaru Maka mereka tiba-tiba teringat Fa'idahum mubzirun Maka mereka langsung Mampu melihatnya Maksudnya apa teks ini Ayat ini Al-A'raf Aydurah 1 ini Orang-orang Yang sudah punya nur Dalam kolbunya Nanti kalau digoda Saitan dia bisa ngerasain Contohnya Kalau Bang Jimmy Lagi duduk-duduk Tau-tau Ada yang bening-bening lewat Apa kata kolbunya Jangan lihat Kata yang satu lagi Eh eman Cuma sekali Ketika si godaan yang kedua datang Dia sadar Wah ini setan nih Nah itu berarti nur kolbunya Sudah hidup Nur kolbunya sudah hidup Tapi dia denger Dia tahu kalimat itu Kalah Berarti belum Dia belum Menurut Takwanya belum nancep Ya Belum Belum ada di dalam Mungkin takwa ada Tapi nurnya sedang padat Ya Maka Sahabat yang melakukan Allah Kita ini kurang adil Supaya sehat jantung Mau olahraga jantung Setengah jam Satu jam Setiap hari Tapi mau sehat kolbu Tidak mau Olahraga kalbu setiap hari Adil gak Karena kita gak adil Allah mengatakan Allah itu jatuh cintanya Kepada orang yang adil Yang proporsional Kita kurang proporsional Makanya Sholat kita gak khusyuk-khusyuk Gak khusyuk-khusyuk Wajar Kenapa Kita gak adil kepada Allah Gak adil kepada diri sendiri Maka beliau Membuka Sebuah Judulnya Riyadatun Nas Wat tahzibul khuluki Wa mu'alajiti amradil qal Bab latihan rohani Tahzibul khuluk Bukan khuluk Jadi Tahzib itu artinya Melatih Mendidik Khuluk Khuluk itu akhlak Kalau khuluk Gak bisa dirubah Ke celok operasi Tapi kalau khuluk Khuluk yang kita sebut sekarang Akhlak Itu bisa berubah Oleh karena itu Orang yang berwajah bagus Belum tentu berakhlak bagus Karena khuluk dan khuluk Nah temen kita mungkin ada yang namanya Husnul khuluk Khuluk itu Single dari akhlak Jadi jama'nya Pluralnya akhlak Udah jadi bahasa Indonesia ya Akhlak Ternyata ada latihannya Latihan untuk Misalnya sabar itu ada latihannya Latihan supaya bisa tahajud Tiap malam itu ada latihannya Lalu terapi Kolbu Terapi penyakit-penyakit kolbu Oh ternyata disini Ada tambahan lagi Penyakit kolbu itu Mirip dengan penyakit fisik Kalau kita sakit fisik Kita tidak menikmati makanan Benar gak? Maka Ketika orang punya penyakit kolbunya Dia tidak akan menikmati hidangan rohani Gak menikmati hidangan rohani Kalau begitu Diobati dulu Atau langsung dikasih Nutrisi Jadi orang-orang yang sakit itu Langsung dikasih daging Atau diobatin dulu Diobatin dulu Kita langsung kasih nutrisi Makanya mumpah lagi Itu sebabnya Orang-orang munafik itu Tidak akan bisa langsung Didakwahi Dia cuma bisa Diingatkan dulu Diobatin dulu kolbunya Maka Imam Abul Hassan Syadili Malam tadi Di MRBJ 9 Kita kasih tahu Syekhuka Gurumu itu Bukan yang nyuruh-nyuruh kamu Amalkan ini Amalkan ini Bukan Tapi gurumu itu Yang mengerti Dosis-dosis rohanimu Sehingga ketika Memberikan amalan Takaran-takarannya Seperti dokter Mampu memberikan Dosis-dosis obat Coba Kalau ada Orang sakit Langsung dikasih Dosisnya Agak tinggi Atau dokter Apa yang akibatnya Pada dia Ini tambah sakit Teman-teman semua Obat itu Seperti sakit Ada sakitnya Yang bisa diobati Pake prokol Apalagi namanya Yang buat sakit pala Ya panadol Apalagi Kita bukan iklan Ya gitu Itu nama-nama itu Gak perlu pakai resi dokter Cuma Jangka waktunya Hanya tiga hari Ya kan Udah ditulis disitu Tiga hari Penyakit masih berlanjut Hubungi Dokter Saya mau tanya Udah berapa hari Solatnya tidak khusyuk Udah berapa lama Zikirnya tidak nikmat Sudah berapa lama Baca Qur'annya Tidak lezat Tapi kok Tidak pernah Dikonsultasikan Ke dokter Kolbu Makanya Tidak sembuh-sembuh Kalau sudah Parah Kita nyebutnya apa Bukan akut Lagi kronis ya Kalau sudah Parah begitu Tentu Inapnya lama Ya Diinapkan Makanya sahabat-sahabat Nabi itu Karena mereka Kolbunya sehat Nabi mengajarkan Di awal-awal Iktikaf Di awal Ramadan Nabi mau selesai Dua puluh Ramadan Lalu kemudian dapat Wahyu Bahwa Daitul Qadar munculnya Di Akhir Akhir bulan Maka belum lanjut lagi Jadi pernah Nabi itu Iktikaf penuh Pernah juga Dua puluh hari Dan yang paling Sering Belum lakukan Sepuluh hari Sepuluh hari Iktikaf itu Latihan kolbu Sebenarnya Bukan pindah tempat tidur Ini Iktikaf kita Masih pindah tempat tidur Kan Apalagi Iktikaf kita Kadang-kadang Cuma pindah tempat ngobrol Kenalan lagi Ngobrol lagi Ceramah lagi Kalau Iktikaf Gak usah banyak-banyak Ceramah Banyakin amal Karena Kuduh Kebanyakan Ceramah Gak jual Emang Udah jadwalnya Di masjid Ceramah Udah kita Biarin Tapi gak Jangan banyak-banyak Lagi Nabi itu Kalau Iktikaf Of Ngajar Gak ada Capa Ngajar Yang berlaku Cuma mendidik Jiwa Ketika Menantunya Dan anaknya Belum bangun Digudur-gedur Bangun Ali Bangun Fatimah Dibangunin Jadi Nabi itu Betul-betul Seperti Seorang Trainer Maka Disini Akas Ada sebuah istilah As-Syeikh Al-Mursyid Lil-Murid Ini kitab Bukan kitab Tarekat Ini kitab Tentang Terati Kolbu Imam Ibn Kudama Ali Hadis Al-Makdisi Mazhabnya Han Bali Bukan Syafi'i Ternyata Beliau ini Berguru Kepada Keluarga Al-Makdisi Yang mereka Punya Akses Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hasilnya Ini Kitabnya Jadi Semuanya Punya Akses Kesana Karena Sama-sama Han Bali Syekh Abdul Qadir Jilani Han Bali Dan Rata-rata Keluarga Al-Makdisi Itu Han Bali Apa Kata Beliau I'lam I'lam Annal Khuluqal Hassan Sifatul Anbiya Wasiddiqin Ketahuilah Bahwasannya Sifat Baik Akhlak Terpuji Itu adalah Pakaiannya Para Nabi Dan Siddiqin Siddiqin Itu Ulama Ulama Akhlak Yang Baik Maka Nabi Itu Bukan Mewarisi Gelar Doktor LCMA Nabi Tidak Mewarisi Kemampuan Baca Kitab Nabi Mewarisi Akhlak Ada Orang Pinter Baca Kitab Tapi Kalau Dimimbar Mimbarnya Menakutkan Pak Berarti Dia Belum Mewarisi Akhlak Nabi Baru Pinter Baca Kitab Ada Orang Dia Mewarisi Ilmu Fikih Nabi Tapi Tidak Mewarisi Keramahannya Nabi Saya sering Cerita Masih ingat Orang Yang Nipisin Masjid Itu Secara Fikih Haram Tapi Secara Akhlak Itu Dibiarin Karena Nabi Membiarkan Mereka Akhirnya Esok Esok Semua Arab Badui Masuk Islam Semua Arab Badui Masuk Islam Jadi Ngalah Sekali Supaya Menang Beribu Kali Itulah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Akhlak Kenabian Itu Tidak Selalu Menang Sendiri Kalau Kita Sudah Mewarisi Ini Sudah Lengkap Sudah Warisannya Alwaris Muhammad Disebut Sebaliknya Akhlak Yang buruk Itu Beliau Sebut Samun Qatilun Adalah Racun Yang Membunuh Yang Dibunuh Bukan Fisik Ini Tapi Yang Dibunuh Adalah Kolbu Kalau Kolbu Sudah Sakit Tidak Nekmat Kalau Sudah Mati Tidak Ada Rasa Kalau Solat Sudah Tidak 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 Hati Hati Jangan Solat Solat Orang Yang Sudah Mati Kolb Jangan Sampai Maka Beliau Memulai Dengan Bab Fadilatu Husnil Kuluki Wadham Misu Il Kuluki Keutamaan Berakhlat Baik Apa Kata Beliau Para Ulama Sudah Banyak Membicarakan Tentang Akhlak Yang Baik Namun Mereka Lebih Banyak Berbicara Tentang Buahnya Efeknya Tapi Belum Berbicara Tentang Hakikatnya Maksudnya Apa Lalu Beliau Menjelaskan Bahwasannya Kuluk Seperti yang Saya katakan Di awal Kuluk Itu Dapat Dipandang Dengan Mata Batin Kita Semua Punya Kita Sekali Lihat Orang Punya Jadi Juri Oh Ini Orang Baik Itu Yang Kita Lihat Bukan Mukanya Tapi Akhlak Itu Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Sahabat Semua Kita Memandang Bukan Pake Mata Ini Tapi Lagi Pake Kolbu Pernah Nggak Melihat Ada Orang Gagah Cantik Tapi Kita Bilang Ini Orang Jahat Pernah Itu Yang Ngomong Kolbu Disebut Dalam Bahasa Arab Basiroh Berarti Kita Sudah Bisa Membedakan Kegagahan Fisik Kecantikan Fisik Bukan Berarti Cantik Rohaninya Coba Bandingkan Betapa Kita Setiap Hari Merawat Wajah Ini Bener Nggak Bagi Berarti Mbak Mbak Mas Mas Kayaknya Kurang Kalau Perempuan Setiap Hari Pake Bedak Pake Pembersih Bang Hadi Perempuan Yang Kulitnya Halus Kata Katanya Halus Enggak Apakah Semua Perempuan Yang Di Bleaching Putih Ada yang Sudah putih Pengennya Agak Sawah Mateng Tapi Ternyata Walaupun Halus Kulitnya Cantik Rupawan Rupawati Ternyata Pas Dia ngomong Kita Kaget Belagu Pas Kaget Keluarnya Kodok Pas Kaget Keluarnya Ayam Itu Gak Cantik Maka Aljamal Jamalul Kol Kecantikan Itu Adanya Di Kolbu Bandingkan Cantiknya Khadijah Sayyidatuna Khadijah Radiyallahu Tala Anha Dan Aisyah Aisyah Gadisnya Satu-satunya Istri Nabi Yang Gadis Cuma Aisyah Artinya Nabi Emang Gak Pemburu Gadis Nabi Itu Dititahkan Oleh Allah Nikah Maka Nabi Nikah Jadi Nabi Nikah Itu Bukan Karena Perindah Dirinya Tapi Karena Perintah Dari Allah Ketika Terakhir Menikah Dengan Zainab Binti Jahaz Turun Lagi Ayat Tidak Boleh Nikah Nabi 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 Allah Nabi Sulaiman Berapa Istrinya 600 Plus 400 Seribu Nabi Orang Yang Beragama Ikut Israel Baik Israel Aisa Atau Israel Musa Ngejek Ngejekin Kita Muhammad Hyperseks Siapa Yang Hyperseks Kalau Nabi Mau Istrinya Berapa Seribu Seharusnya Tapi Nabi Enggak Istrinya Malah Cuma 11 13 Cerai 2 11 Meninggal 2 Sisa 9 Itu Punya Gadis Cuma Satu Betapa Tidak Kerennya Di zaman Nabi Orangnya Gagah Terkenal Rasulullah Dapatnya Itu Janda Semua Kecuali Aisyah Berarti Nabi Bukan Orientasinya Seksual Orientasinya Apa Beliau Orientasinya Adalah Keindahan Akhlak Satu Kali Nabi Bengong Gitu Apa Kata Aisyah Engkau Mikirkan Apa Wahai Rasulullah Apa Jawaban Nabi Aku Teringat Khadijah Cemburu Cemburu Normal itu Yang berani Cemburu Begitu Cuma Aisyah Yang lain Cemburunya Gak bisa Merekspresikan Seperti Aisyah Apa Kata Aisyah Masa Nenek Rempong Gitu Masih Diingat Berani Ngomong Begitu Tapi Itu Dalam Dunia Rumah Tanggal Itu Biasa Biasa Kan Apa Apa Kata Nabi Wahai Aisyah Istriku Termuda Tercantik Khadijah Itu Bersamaku Di saat Engkau Tidak Ada Kurais Sedang Menghadangku Mereka Sedang Mengusirku Sahabat Sahabatku Diancam Lalu Beliau Menyokongku Dengan Semua Yang Dia Punya Makanya Kenangan Bersamanya Tidak Bisa Hilang Pertama Dapat Wahyu Aisyah Nggak Bilang Eh Muhammad Ente Gila Nggak Bilang Gitu Jadi Nabi Muhammad Cerita Saya Didatangi Oleh Makhluk Bersayab 360 Kiri Kanan Lalu Mendekat Lalu Membacakan Ikro Blah 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 Kalau Istri Sekarang Mungkin Bilang Mas Kamu Ketemu Jin Apa Gila Pulang Pulang Dari Gua Gila Kalau Nabi Kalau Nikah Perempuan Perempuan Sekarang Begitu Tapi Ini Enggak Ustadz Aja Bilang Gitu Ada Salah Seorang Ustadz Di TV Jamaah Itu Pernobatan Nanya Ustadz Kalau Saya Baca Ayat Ini Sekian Kali Gimana Apa Kata Ustadz Oh Hati-hati Nanti Didatangan Jin Baca Ayat Kok Didatangan Jin Dari Mana Itu Ajaran Dari Mana Itu Itu Ustadz Apalagi Ya Bukan Ustadz Akhirnya Aisyah Sadar Diri Disebut Insaf Munstifah Ya Oh Ya Saya Waktu itu Masih Bocah Kecil Tapi Aisyah Sudah Berkorban Jadi Sahabat Yang Mulakan Allah Nabi S.A.W. Itu Teringat Khadijah Bukan Fisiknya Tapi Teringat Akhlaknya Dapat Wahyu Malah Dikuat-kuatin Kamu Nonormal Orang Baik Gak Mungkin Didatangi Makhluk Makhluk Yang Jahat Begitu Makhluk Makhluk Siapa Yang Mewarisi Ilmu Khadijah Akhlak Khadijah Dia Tidak Pernah Membuat Sedih Suaminya Dia Selalu Menguatkan Suaminya Ya Kalau Pewaris Aisyah Beda Lagi Cerdas Tapi Tajem Perlu Juga Maksudnya Perlunya Apa Nabah Bukan Bukan Gitu Udah Ngeres Saja Kesono Jadi Kalau Kita Bilang Si Fulan Akhlaknya Baik Itu Wajahnya Atau Batinnya Wajahnya Atau Batinnya Batinnya Tapi Kalau Kita Sebut Si Fulan Cakep Itu Apa Wajahnya Sebakat Jadi Sebenarnya Saudara Yang Mereka Allah Kita Sudah Biasa Mengakses Alam Yang Bukan Zahir Cuma Tidak Percaya Kita Setiap Hari Memandang Yang Tidak Zahir Setiap Hari Kita Memandang Yang Tidak Zahir Kita Sering Ngomong Gue Ikhlas Itu Ngomong Mau Menzahirkan Yang Batin Ya kan Karena Orang Tidak Percaya Lalu Kita Zahirkan Tapi Semakin Kita Zahirkan Yang Batin Dia Jadi Tidak Batin Lagi Maka Batin Itu Bahasa Arab Sesuatu Yang Tersembunyi Biarkan Dia Tersembunyi Nanti Biarkan Orang Dengan Batin Memandang Lalu Beliau Mengatakan Faljasadu Mudrakun Bilbasar Jadi Yang Saya Tanyakan Barusan Disebutkan Sini Maka Kegagahan Pada Jasad Dapat Dilihat Dengan Mata Fisik Wannafsu Kecantikan Kegagahan Dalam Jiwa Mudraqatun Bilbasirah Dapat Dipandang Dengan Basirah Dengan Mata Batin Dan Masing-masing Itu Punya Rupa Punya Rupa Coba Ada orang Gagah Ketika Dia Marah Gagahnya Gimana Ilang Ada Cowok-cowok Keren Tapi Tangannya Begini Gimana Kira-kira Langsung Gak Keren Lagi Berarti Dia punya Masalah Punya Masalah Apa Yang Paling Mengejutkan Saya Di sini Di teks Ini Belum Bacain Ayat Tulisin Ayat Surat Surat 7172 Tapi Penafsirannya Yang Bikin Saya Kaget Surat Surat 7172 Ayatnya Kalau dibaca Ini Khalikun Sesungguhnya Aku Menciptakan Basaran Manusia Basar Basar itu Fisik Jadi manusia Itu terbagi Dua Satu Sisi Basar Bukan Basar Asap Basar itu Sisi Fisik Mintin Dari Tanah Atau Dari Saripati Tanah Benar Nggak Antom Makan Yang Dari Tumbuhan Bahkan Hewan Hewan Itu Makan Tumbuhan Atau Makan Bulan Makan Tumbuhan Jadi Beda Sama Superboy Superman Superman Nggak perlu Makan Dia cukup Kena Cahaya Matahari Itu Alam Imajinatif Lalu Apa kata Beliau Ada Ayat Berikutnya Bahwa Di Dalam Diri Kita Ada Sesuatu Yang Bukan Dari Tanah Ini Bukan Dari Bumi Antom Itulah Yang Disebut Alien Fa Iza Sawaituhu Kalau Si Tanah Itu Saripati Tanah Itu Sudah Diaduk Diaduk Diolah Diolah Sehingga Menjadi Janin Sawaituhu Aku Sumpurnakan Fisiknya Nafaktu Fihi Minruhi Baru Aku Install Namanya Roh Ditiupkan Roh Disitu Dan Allah Menyebutnya Ruhi Roh Milikku Perbedaan Agama Sebelah Mengartikan Itu Rohku Sendiri Kezatku Sehingga Nabi Isa Itu Disebut Rohnya Tuhan Padahal Maksudnya Roh Milik Allah Sama Kayak Kalimat Ardullah Bumi Allah Maksudnya Bumi Milik Bumi Milik Allah Bukan Berarti Bumi Ini Di Dalamnya Ada Allah Bukan Ya Ini Akibat Penerjemahan Kitab Suci Yang Tidak Cocok Jadi Injil Itu Dulu Mungkin Diterjemahkan Tapi Tidak Pas Oleh Sebagian Penerjemah Penerjemahnya Wallahu Alam Lalu Apa kata Beliau Ini Kalimannya Yang Bikin Saya Bergetar Ketika Awal Membaca Fah Fah Nabbaha Ala Annal Jasada Mansubun Iloptin Allah Mengingatkan Kamu Wahai Manusia Bahwa Tubuh Fisikmu Ini Dia Berasal Dari Tanah Mansubun Dia Dinisbatkan Ketanah Berarti Nanti Semua Yang Berbau Tanah Itu Miliknya Itu Tempat Pulang Kampungnya Jadi Pulang Kampung Kita Emang Ketanah Antum Lahir Dimana Itu Kampung KTP Kampung Akte Lahir Tapi Kampung Kita Itu Bisa Di Tanah Mana Aja Namun Ingat Kita Punya Makhluk Alien Di Dalam Namanya Roh Yang Ini Kampungnya Bukan Di Aceh Bukan Di Padang Bukan Di Jawa Bukan Di Sunda Bukan Di Kalimantan Bukan Yang Bernama Roh Itu Kampungnya Di Negeri Yang Lain Disebutkan Disini Waruhu Mansubun Ilaihi Dan Roh Itu Berasal Dari Hadirat Disebut Rohku Roh Milikku Jadi Sebelum Ditiupkan Roh Itu Roh Kita Diminta Bersaksian Dan Dia Tatap Menatap Allah Ta'ala Itu Yang Ayat Yang Masyur Di Surah Araf Bukankah Aku Rob Jadi Antum Sadar Atau Tidak Kita Ini Semua Pernah Bertemu Allah Kita Semua Ini Jadi Sebelum Kita Ketemu Disini Kita Udah Bareng Disono Ngapain Kita Udah Ketemu Allah Jadi Sekarang Walaupun Antum Gak Tau Nama Sampingnya Dulu Udah Bareng Dalilnya Ini Kemudian Hadis Nabi Innal Arwah Junudun Mujannada Hadis Soal Muslim Roh Itu Dia Berbaris Baris Kalau Dia Kenal Dia Akan Akrab Kalau Dia Kenal Dia Menjauh Hadis Soal Muslim Jadi Kita Udah Ketemu Sebelumnya Cuma Sekarang Ada Yang Gak Apalkan Namanya Tapi Roh Itu Bentuknya Lebih Bagus Dari Tubuh Fisik Ini Lebih Ideal Di Saat Itu Di Alam Roh Itulah Allah Memuliakan Memberi Anugrah Kepada Semua Roh Memandang Kepada Sumber Roh Jadi Makna Innalillahi Wa Innal Rajin Jadi Jadi Gak Serem Sebenarnya Coba Terjemahin Innalillahi Coba Terjemahin Sungguh Kami Milik Allah Ya kan Maksud Lainnya Kami Berasal Dari Hadiratnya Dari Alam Roh Yang Kepunyaannya Lalu Kalimat Berikutnya Wa Innal Ilahi Rajin Lalu Kami Nanti Akan Pulang Kampung Ke Hadiratnya Pengen Gak Pulang Kampung Pengen Mati Gak 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 Maksudnya Apa Kalau Saya Biarin Pulang Kampung Ke Kampung Fisiknya Pada Seneng Gali Ya Gratis Kita Bayarin Tiketnya Pada Mau pulang Tapi Kalau Saya Biayain Pulang Kampung Ke Alam Sana Gak Gak Mau Gak Biar Gak Biar Kok Gak Gak Mau Berarti Kita Belum Kenal Alam kampung rohani Pulang kampung itu menyenangkan gak? Tunggu dulu Kalau masih mahasiswa Masih siswa pulang kampung Enak, di kampung udah ada yang nanggung Tapi kalau sudah Sudah bermuka-muka begini nih Pulang kampung gak punya rumah di kampung Mau tinggal dimana? Pulang kampung gak pernah bangun kampung Malu Pulang kampung dulu punya kasus di kampung Malu pula Pulang kampung tapi gak pernah nyapa-nyapa Orang di kampung berani pulang gak? Gak berani Kawan kita ada Salah orang udah 35 tahun gak pernah pulang kampung Saya tanya kok kamu gak pulang? Dalam hati aja dia jawab Tapi mukanya udah menjawab Saya udah tau Ah malu gitu Mukanya langsung malu Gimana mau saya pulang kampung Saya gak pernah buat apa-apa di kampung Gak pernah kirim apa-apa ke kampung Gak pernah nyapa orang kampung Gak punya tanah di kampung Gak punya rumah di kampung Jadi antum itu Sebenernya Kalau mau pulang kampung itu Akan seneng Pede Kalau pulangnya pakai Fortuner Atau Alphard Gitu ya Kalau pesawatnya Pesawat yang VIP Jadi kalau orang tanya Naik apa deh? Gak naik Kapal Apa tuh? Kapal Yang pakai pisang itu Ya itu Gak pakai kapal getek itu ya Tapi pakai apa? Uh pakai pesawat geruda Wiss Pesawat batik Kalau yang gak bawa dikit Teman Lion gitu ya Udah siap-siap Kayak angkon di atas Muter-muter dulu Baru turun Kita kemudian Bangga Dengan kendaraan Yang kita naiki Tapi lebih bangga lagi Ini mohon maaf ya Yang paling seneng pulang Pakai kendaraan Itu orang mana? Pakai mobil Itu orang kampungnya Ustadz Fendi Sandy ini ya Baru beli Alphard Bawa pulang langsung Beri karimun aja Bawa pulang Apalagi punya Alphard Bawa pulang itu ya semua Kenapa? Pengen nunjukin ke orang kami Jadi tren Bapak ibu saya kan bilang Nah Pulang tuh Jangan pakai pesawat Mulu Pulang tuh Bawa mobil Saya mikir capek Pakai mobil Tapi itu bagi orang tua Membahagiakan Sampai sekarang Belum pernah pulang Pakai yang Kuda Kuda roda empat ya Kuda Jepang itu ya Kuda logam Kuda mesi Apa sih namanya Belum pernah Karena bagi saya Untuk apa sih? Gak penting amat sih Tapi bagi orang tua Itu membanggakan Maka teman-teman semua Ini mirip Mau pulang kampung Disambut Pede Bahagia gak? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah Vila di kampung Rohani? Nabi mengatakan Man sholat Isnatai Ashrata Rokatan Siapa yang sholat 12 rokaat Setiap hari? Allah bangunkan Satu istana di surga Satu vila di surga Mau? Jadi sholat sunatnya Jangan kurang Di luar tahajud Di luar tahajud Kita punya 12 rokaat Itu yang disebut Rokatan Kalau gak bisa Kejar sunat Rokatan Ya kejar di duha Gak bisa di duha Ya di sholat sunat Mutlak Masih ingat Ali Zain al-Abidin Bin Hussein Anak Hussein Itu karena Dia ditahan Tahanan rumah Gak boleh keluar Kerjanya cuma Zikir, sholat Zikir, sholat Berapa rokaat dia sholat Setiap hari? Seribu rokaat Coba bagi 12 Sudah berapa tuh? 120 ya? 120 vila Setiap hari Gila itu ya Itu tajir banget tuh Kalau pulang Maka Nabi mengatakan Ini level Anak Anaknya Hussein Nabi mengatakan Hussein Sayyida Shababi Ahl Jannah Hussein itu Ayahnya Zain al-Abidin Adalah Pemimpin Pemuda-pemuda Yang masuk sorga Kabar gembiranya Antum yang sudah ubanan Yang sudah keriput Yang sudah ompong Itu nanti jadi pemuda semua Dan pemimpin kita Bernama Hussein Hasan Anaknya Hussein Setiap hari berapa? Seribu Gimana kalau Hussein Hussein itu saya gak tahu Hussein itu satu nafasnya naik Itu sudah zikir Turun zikir lagi Gak pernah lupa kepada Allah Itu Hussein Kita sholat aja lupa kepada Allah Gimana mau bangun? Jadi udah bangun rumah di surga Tapi kropos Baru tiga hari Runtuh Asrama iiki Tak khasus untuk perempuan Kan dibangun tuh Oleh proyek-proyek Kontraktornya jahat sekali WC nya Gak di Gak di Apa namanya tuh Yang dikasih semen Apa Banyak itu Kerikil-kerikil banyak Di bawahnya itu Ternyata masih tanah Diinjek Itu baru Belum lama Kebakaran Asrama iiki Masih ingat gak sebelumnya Penghafal-penghafal Quran Dari kalangan perempuan Itu asramanya Jadi Si pemberi dana Oke Kontraktornya kurang ajar Mungkin kontraktornya Bener Tapi tukangnya Kurang ajar Itu Nah makanya Kita kalau beramal itu Betul-betul detail Diliatin Dipelototin pakai kolbu Satu-satu Jangan cuma Merhatiin takbir Masalamualaikum doang Ya apalagi merhatiin Kaki kawan Ya Kita lagi mau maku rumah Tapi yang kita lihat Orang maku samping Ya Hancurlah tangannya Ini ilustrasinya Orang-orang Yang membangun rumahnya Di surga Tapi dia Tidak memperhatikan Bahannya Kualitasnya Baru sehari Dah roboh Inilah nasib Orang-orang yang Tidak mau melayari Kolbunya Dalam sholat Bilang gini Capek ah Malam tadi Tahajud Sebelas rokaat Waduh Betisku naik Gitu ya Malam tadi Satu jus Langsung roboh Ya Roboh langsung Maka Nabi Mengatakan Tiga hal Yang bisa Menghancurkan Salah satunya Ujuk Merasa dirinya Keren Lalu Dikirikakan Ke orang Maka inget-inget Mungkin kita sudah banyak Bangun 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 Tapi Tidak dijaga Sudah bagus Rumahnya Sudah bagus Tapi Tidak dibersihin Gimana Ya Kotor lagi Maka Teman-teman yang Jika ingin pulang Kampung Indah Maka Bangun Disana Istana Siapkan Kenderaan Yang bagus Kalau perlu Kita punya prestasi Nanti diundang Pulangnya Dapat undangan Gratis Itu yang dibacakan Dalam surah Al-Fajr Ya Ayat Tuhan Nasul Mutuna Itu undangan Kematian Gratis Mau gak diundang Diundang Oleh Yang punya Langit Dan bumi Maka Orang-orang ini Kalau diundang Disamput oleh Makhluk Langit Dan ditanggi Oleh langit Makhluk bumi Kita ini Ketika lahir Orang Kita nangis Orang yang nyambut Gimana Ketawa Senyum Tapi kita gak tau Ketika kita meninggal Nanti orang Senyum Apa nangis Kira-kira Gimana Pak Ibu Mbak Semua Kita yang mana nih Ketika ada salah seorang Ustadz meninggal ibunya Itu rame kan Kesana Saya langsung sedih Ya Allah Ini yang terkenal Anaknya Tapi ibunya Dapat keberkahan Oh ternyata Anaknya itu Jadi seperti ini Karena didikan ibunya Poin Ketika meninggal Itu ribuan orang Datang Sholak gaib Dimana-mana Dapat keberkahan Kita mikir Kita yang da'wah Da'wah ini Yang mana nih Maka teman-teman Semua Disebutkan di hadis Nabi Amal itu tergantung Endingnya Tapi ending itu Tergantung dalamnya Jika di dalamnya Benar Nanti akhirnya Benar Jadi apa kata beliau Beliau sedang Mengenalkan Kampung kita Kampung kita Bukan di Padang Bukan di Pekanbaru Bukan di Jambi Bukan di Kalimantan Bukan di Jawa Bukan di Sunda Bukan di Betawi Bukan Kampung kita Bernama Alam Roh Nanti bakal pulang Ke sana Jadi jangan Terlalu nyaman Dengan tubuh ini Tubuh ini terlalu lemah Untuk memikul roh Coba lihat Pak Punggungnya Sudah mulai sakit-sakit Belum Kepalanya Sudah sering masuk Berat gitu ya Makan Gaji-gaji dikit Berat Ini gak bisa Emang Disini bukan surganya Roh Dulu Masa kecil Emang enak Kalau makan apa aja Naiknya ke atas Pak Kalau sekarang Makan apa aja Maju ke depan Kiri-kanan Semuanya Sama aja Sama Sama saya juga Begitu Udah Udah beda Jadi ternyata Tubuh ini Punya masa Punya limit Untuk berkembang Selebihnya Seharusnya kita Mengembangkan roh Tetap kita makan Minum Puasa Dan segala macamnya Tapi kita Mengembangkan roh Maka kita kasih rumus Setiap kali Jatah fisik Dikurangi Maka jatah rohani Bertambah Contoh Kenapa dalam Islam ada Puasa Supaya Orang punya Ketajaman Kolbu Rasam Empati Terhadap orang Susah Itu Rahasianya Jadi puasa Daud Puasa Bukan untuk Sakti Puasa Daud Puasa Ramadan Puasa Senin Kemis Itu supaya Kolbu kita bisa Merasakan Kesusahan orang Itu yang disebut Ahli ma'rifat Bukan yang bisa Bicahati Orang itu Pak Itu mah Tukang Gosip Sok tahu Bicahati kita Itu untuk apa Tapi orang Yang kata nabi Kamu gak Sempurna imannya Kamu tidur Kenyang Tetanggamu Tidur Kelaparan Orang yang ngerti Itu Itu yang disebut Ahli ma'rifat Itu yang disebut Ahli Torikot Itu yang disebut Ahli ma'rifatullah Ahli hak Yang kan sekarang Orang banyak Saya lihat Beberapa sahabat Kita udah mulai Kajian Suryat Tarekat Aduh Serem amat Bahasannya Tapi gak apa-apa Kalau mau tahu Sebenarnya Puncak hak Itu bukan 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 Ngawang itu Enggak Tapi ketika dia Mulai Berpikir tentang Alam Kiri kanannya Ini yang dialami Oleh pendiri Jemaah Tabligh Maulana Ilyas Pendiri Ikhwan Muslimin Pendiri NU Pendiri Muhammadiyah Dulu mereka sibuk Sendiri Sibuk Sakti sendiri Sibuk Pinter sendiri Apa kata Hasan Albana Saya belajar Torikot Hasafiyah Cabang dari Shaziliyah Tapi orang Torikot itu Sebagian Gak semua Sibuk Amat dirinya Tidak pernah Mau mikirkan Kiri kanan Sampingnya Akhirnya Dibuat gerakan Jamniyah Hasafiyah Lalu diganti Jadi Ikhwanul Muslimin Dalam setahun Punya cabang 300 Baru setahun Gerakannya Betul-betul Seperti NU di Indonesia Dan Muhammadiyah Betul-betul persis Sama Dan mereka Sama-sama Shaziliyah Hadratu Sheikh Hasim Asyari Rahimahullah Itu Shaziliyah Sama Kita punya Sanatnya Dan kita lihat Shaziliyah Jalurnya Cheikh Mahfud Termasih Terus Nyamung ke Abdul Hassan Syahidini Mereka itu Ketika Tajam Makrifatnya Tajam Ilmu Baca kitabnya Bukan untuk Diri sendiri Memperkaya diri sendiri Justru berbagi Kekayaan Kekayaan ilmu Dibagi-bagikan Dibagi-bagi semua Dulu Kiai-kiai Ngasih makan Santri Semoga Sampai sekarang Ada lagi Itu warisan Dari Rasulullah Rasulullah Itu Punya santri Orang-orang Sufah Itu Nabi Kasih makan Minimal Dikasih tempat Gratis Kalau gak Kasih makan Harus ada Yang begitu Jadi Apa rumusnya Semakin Kurangi Jatah fisik Maka Jatah rohani Bertambah Tapi Kalau cuma Dikurangi Tidak dilatih Kepekaannya Gak ada Khawatirnya Nanti Jadi dukun Jadi Ahli cakra Baca-baca Cakra orang Maka Orientasi Rohani Kita Jangan lagi Mau baca Cakra Baca Aura Itu gak Penting Cukuplah Aura Kasih Yang cantik Gak usah Kita Baca-baca Aura orang Gak penting Apa kata Allah Yang perlu Kamu baca Itu Auramu Dirimu Jiwamu Surat Zaryat Di dalam Jiwamu Apakah kamu Tidak melihat Bahwa ternyata Jiwamu Awlien Dia gak butuh Yang ada di dunia ini Dia butuh Yang di akhirat Itu sebabnya Rumusnya tadi Ketika kita kurangi Jatah tidur Lalu kita hidupkan Mata kolbu Dengan zikrullah Nanti kolbunya tajam Seperti orang Seperti orang Yang melatihkan Lari Setiap hari 10 kilo 10 kilo 10 kilo Nanti dia Dia ajak 20 kilo Juga kuat Tapi Nanti Di padang masyarakat Gak bisa tidur Gak ada tidur lagi Nah ini bagian akhir Kalau kita Gak terbiasa Bangun malam hari Sekarang Nanti kita kelelahan Di sana Saya tutup Dalam sebuah hadis Nabi bersabda Orang yang terlalu banyak Ngasih porsi Untuk perutnya Di dunia Adalah orang yang Paling lapar Di akhirat Orang yang banyak Tidur di dunia Orang yang nanti Paling lelah Nanti di akhirat Jadi saya mengimbau Mari bangun Malam nanti ya Bangun Kalau Ketinggalan Kodok Ketinggalan kodok Jadi Nabi pernah Mengkodok Sholat-sholat sunat Nah ini Bagian pertama Dari latihan Jiwa Mari latih Ntar malam Lah saya itu pagi Semoga Bulat depan Sudah ada hasil